Kalian penasaran gak sih teman-teman kenapa monster dari Frontier atau Monster Hunter Online gak pernah lagi masuk balik ke main series dari Monster Hunter? Kalaupun ada cuma Espinaz itu pun setelah bertahun-tahun. Let's go kita bahas di podcast kali ini. Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak pelanggan desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Oke teman-teman semua, welcome back to podcast. Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering ngekar. Kali ini pembahasan tentang monster dari game sebelah. Ya IP lain ya dari Monster Hunter atau franchise-nya gitu. Merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyain orang-orang dan di kolom live chat juga lumayan sering ditanyain. Bang kenapa monster dari Frontier itu gak masuk ke main title atau main series gitu. Kenapa kalaupun ada tuh cuma Espinaz gitu dan sebelum-sebelumnya gak pernah ada. Jadi for the record ya sebelumnya sebenarnya ada. Yaitu monster yang bernama Volganos atau hari ini kita kenalnya dengan nama Lavasiod. Dan Hypnokatris teman-teman. Itu juga udah jadul. Alasannya adalah pertama, karena kedua-dua monster itu didesain hasil dari join operation gitu ya. Mereka tuh kerjasama, tim dari Frontier dan tim dari title utama emang kerjasama ngedesain sebuah monster. Sehingga availability-nya dan compatibility-nya dengan game di masing-masing title itu bisa. Nah setelah itu gak pernah ada tuh sampai akhirnya Espinaz masuk sebagai satu-satunya monster dari Frontier di Monster Hunter Rise Sunbreak-nya gitu ya. Di base game gak ada soalnya. Sementara Espinaz sendiri adalah bintang di Monster Hunter apa? Aku lupa nanti aku munculin gambarnya ya. Frontier Z kali ya kalau gak salah ya. Nah jadi gini. Pertama dan utama sekali itu yang menjadikan alasan adalah Hak cipta teman-teman ya. Hak cipta dan apa ya copyright-nya atau IP-nya itu intellectual property itu dimiliki oleh banyak perusahaan. Pastinya. Sama lah konsepnya kayak MCU gitu ya. Marvel Cinematic Universe. Setiap hero-hero itu dimiliki oleh beberapa perusahaan yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya seperti Spider-Man. Yang punya kalau gak salah masih Sony Entertainment sampai hari ini. Aku lupa Sony Entertainment atau apa. Pokoknya gitulah konsepnya mirip. Nah karena Frontier adalah buatan dari tim lain buat franchise title-nya Monster Hunter. Otomatis akan ada kerjasama dalam bentuk lain tuh. Untuk ngebeli atau nyewa monsternya gitu. Itu salah satu. Yang kedua dari technical-nya teman-teman. Technical ini adalah Frontier itu kan basisnya kalau gak salah dari Monster Hunter generasi kedua. Sehingga akan sangat sulit buat dimasukin ke generasi sekarang. Ataupun pada saat masih di old gen ya gen 3, gen 4. Karena pertama bisa jadi dari konsep rigging monsternya yaitu pembuatan tulang-tulang dan titik-titik derajat kebebasan gerak monsternya. Itu beda-beda. Satu itu. Sehingga mereka harus mau gak mau ngebuat ulang. Walaupun modelingnya ada. Tapi kan rigging itu beda-beda. Itu satu. Yang kedua. Contohnya lagi tuh di generasi keempat. Monster Hunter 4 Ultimate. Kemudian Monster Hunter 4, 4 Ultimate. Gen-gen Ultimate gitu. Cross double cross. Itu tuh sangat mengandalkan area bertarung yang tidak rata. Artinya nambah kerjaan lagi. Yang gak sedikit. Katakanlah misalnya udah ngelewati nih. Apa ya. Sewa-menyewa monster ini gitu dipinjem gitu. Tapi kan jadi harus dikerjain ulang. Nah kenapa monster yang dipinjem harus dikerjain ulang? Oleh tim utama gitu. Capcomnya gitu. Sementara ini malah mengetahui secara kepemilikan itu seberang yang punya gitu. Otomatis kalau kayak gitu kan setelah dibikin yang baru. Kepemilikan gak jadi mereka dong gitu. Nah itu salah satu masalahnya. Berikutnya. Ini ada di Reddit ya. Mereka bilang gini. Whenever they make new monster game. They tend to fill it with monster that fulfill a certain gameplay niche. Jadi. Ketika mereka ngedesain sebuah atau seekor monster. Baik itu Elder Dragon, Flying Wyvern atau apapun. Itu emang udah didesain. Dan nantinya bakal cocok dengan gaya bertarung hunter teman-teman. Jadi gak asal bikin tuh. Gak asal bikin jalan-jalan punya pola apa. Gak gitu. Dia didesain supaya dia tuh terbuka. Buat konsep battle dari semua senjata. Semua kombonya. Cara ngeflinchnya gitu. Kemudian segala macam motion value buat KO, paralys dan lain-lainnya. Titik-titik lemahnya. Bagian mana yang cocok dengan slash attack, blunt attack, piercing attack, proyektil. Nah. Yang kayak gitu-gitu tuh memang didesain khusus gitu. Eh monster ini cocok nih buat gaya bermain dari title yang ini. Nah gitu. Ini ya berikutnya. Masih dari Reddit. Nah ini katanya rata-rata monster yang dari Frontier itu emang didesain nanti ketika kita beli expansionnya. Dia bakal terus menerus gitu. Jadi emang Frontier juga ngedesain itu bakal dipakai selama-lama ada di Frontier gitu. Kalau nggak salah total monster di Frontier itu ada 182. Kalau nggak salah tadi aku ada lihat datanya. 182. Eh 181 monster. 29 small monsters. Dan 152 large monsters. Nah itu salah. Dan itu dimiliki oleh Frontier. Apa hak dari tiap-tiap monsternya itu. Paling nggak begitu pastinya. Kemudian. Kalau ya monster hunter online ya MHO. Ya contohnya itu kayak Tartaronis gitu. Elder Dragonnya kan keren ya. Battlenya itu di Gurun. Tapi Elder Dragonnya itu bentukannya segede gitu. Itu kalau itu lebih jelas lagi tuh. Yang punyanya Tencent. Jadi mau sebagus-bagus apapun. Ya tetap aja itu mereka yang punya sendiri. Jadi perihal pinjem-meminjem sewa-menyewa. Apa intellectual property tadi. Yaitu monster ini tadi gitu. Di kontrak monsternya gitu. Buat kerja di main title. Konsepnya gitulah gitu. Berikutnya. Kemudian. Salah satu alasan lagi. Teknikal lagi nih. Frontier never took up mounting teman-teman. Jadi maksudnya itu. Monster dari Frontier. Karena dia itu basisnya adalah gen 2. Dengan segala macam kemajuannya pun. Tidak pernah didesain untuk di mount. Atau dinaikin gitu. Di ride monsternya. Karena kan mulai gen 4. Kita tuh udah bisa mounting monster. Nah otomatis itu akan menyulitkan lagi tuh. Sudahlah tadi konsep desain. Kemudian riggingnya. Skeletonnya segala macam itu. Bisa jadi sangat tidak cocok. Dan harus di reward. Di yang baru. Di title yang baru. Belum lagi dia gak mendukung mounting. Nah itu menambah pekerjaan lagi. Artinya menambah waktu. Menambah biaya. Yang tidak murah. Dan lagi-lagi. Kalau udah selesai dikerjain nih. Amat tim utama. Siapa yang punya nanti nih. Gitu. Itu salah satunya. Karena itu akan ribet ya. Makanya tadi yang bisa itu cuma. HypnoCatrix sama Lavasiod. Karena. Mereka tuh emang kedua-duanya tuh. Join team. Bekerja sama nih. Jadi punya konsep. Atau format kerja. Template monsternya tuh. Sama bisa dipakai di kedua-dua title. Itu salah satunya. Dan bersamaan ini juga menjawab. Kenapa. Hanya Espinaz. Dan Flaming Espinaz. Yang muncul. Yang berani dimunculin. Dan itu pun sudah di sunbreak. Title terakhir. Bener-bener terakhir. Baru munculnya. Gitu. Walaupun ya. Semua disambut dengan sangat baik ya. Flaming Espinaz itu. Dengan gampangnya muncul ya. Kemudian bisa ngalahin. Apa. Ledakannya si Theostra. Dan ngebikin kita tuh. Menjadi menggebu-gebu. Wah gila. Monster dari Frontier. Sekuat ini. Dan dia ada misi hazardnya. Dan dia ada. Ada movement. Yang bikin kita tuh. Langsung meledak. One hit kill. Bikin aku kaget. Waktu pertama kali ngelawan. Nah nih. Salah satunya lagi nih. Ini yang tadi ya. The Online Exclusive. Are likely owned by Tenson. Teman-teman. Ya. Otomatis lah. Akan susah tuh. Urusan antar ininya. Belum lagi tadi mikirin. Monster didesain untuk title-nya. Belum lagi urusan sewa-menyewa IP-nya. Harus dikerjain ulang. Apalagi di generasi kelima pula. Lagia Cruz aja yang udah jelas-jelas kepemilikan dari Capcom-nya. Si title main series-nya. Itu aja sulit buat dibawa ke MHW. Walaupun waktu itu udah pernah ada. Apa ya. Testing produknya gitu ya. Yang waktu awal-awal MHW prarilis. Diliatin disitu Lagia Cruz versus Anjanet di Ancient Forest. Walaupun waktu itu gambarnya masih gak terlalu full render kan. Jadi kayak kotor. Gak terlalu detil lah gitu. Gambarnya jelek. Tapi memungkinkan ada. Cuma kakinya disembunyiin. Di dalam suamnya itu. Karena waktu itu kan alasannya adalah rigging-nya. Itu dari generasi ke-3. Sangat sulit. Dan kakinya ngambang. Susah untuk ngerigging-nya itu. Mencocokkan ke dunianya. Mencocokkan ke. Apa lagi. Efek kompatibilitas dengan senjatanya. Kalau diserang di bagian kaki dan lain-lain. Gitu-gitu salah satunya. Nah kemudian. Mana ya. Oh ya ini ada salah satu komen di Reddit. Dia bilang. They are currently. Ini 4 tahun yang lalu by the way ya. They are currently in the process of updating models and animation. Jadi ada proses dimana tim developer itu mengupdate. Pemodelan dan animasinya. Supaya bisa digunakan di title yang baru. Dan itu butuh waktu. Nah itu juga salah satu penyebab. Kenapa jumlah monster itu gak sebanyak yang kita mau. Kita sih ngarepnya monster itu rame. Quest itu heboh gitu. Ada ngelawan apa. Ada returning monster. Ada monster generasi baru. Ada exclusive monster dari title apa. Contohnya kayak di double cross deh. Atau gen ultimate. Itu kan bener-bener festival. Kita ngerasain punya 4 desa. Dan ngerasain monster dari berbagai jenis. Berbagai generasi ada disitu. Banyak. Walaupun gak 100% ya. Tapi itu salah satu yang terbanyak. Dan terpuas kita ngerjainnya. Ditambah lagi. Ada hyper monster. Ada divine. Gila gak tuh. Tapi ya itu lagi. Karena dia adalah title terakhir dari gen 4. Otomatis. Apapun yang mereka rework. Animationnya. Modelnya. Gampang untuk dikerjakan. Nah kalau di gen 5 kan agak sulit tuh. Banyak pengerjaannya. Engine-nya tuker-tuker juga. Kapabilitas dari engine-nya juga. Kalau gak salah ini ada. Wait ya. Aku buka link dulu. Nanti aku bacain. Ini di card dulu. Ini ngomongin tentang. Pada saat Iceborne mau keluar. Jadi ada semacam interview. Dengan ketua-ketuanya ini. Salah satunya nih. Pertanyaan yang diajukan ke Pak Sujimoto nih. Ryoso Sujimoto. Ini katanya. Monster Hunter Frontier Z will answer fish this year. Pada tahun 2019 ya. Apakah akan ada rencana apapun. Untuk monster lain dari game Frontier. Buat bergabung di Monster Hunter World Iceborne. Katanya gitu. Jawaban dari Sujimoto adalah begini. We are choosing monster which fits Monster Hunter World's worldview. So in that sense. It's not like that is not in the card at all. Jadi kita ini lagi memikirkan. Merancang. Mengaduk. Apa aja yang cocok. Monsternya itu. Dengan konsep dunianya. Itu salah satu konsep. Yang berikutnya. It's just that there is also the game engine to consider. Katanya gitu. And there are parts that are hard to use. Ya. Jadi salah satunya adalah. Apakah engine-nya mendukung. Untuk mengerjakan. Pengerjaan ulang monster ini. Kemudian juga. Peruntukannya juga nanti ya. Kayak seperti nanti. Ini bakal ada di PS4. Misalnya pada set itu MHW ya. Ya juga harus didesain bahwa. Segimana bagusnya ini. Konsolnya kuat atau enggak gitu. Kalau PC mah ya udahlah gitu. Konsolnya kuat atau enggak. Nah begitu juga dengan yang ada di Switch gitu teman-teman. Berikutnya. Ini yang jawaban dari Fujioka. Fujioka lupa aku namanya. Kaname Fujioka. Apa siapa yang namanya kalau nggak salah. Frontier monster have been designed for the game's unique world ya. Monster dari Frontier itu memang didesain untuk dunianya sendiri yang sudah unik. Dan maka dari itu konsepnya aja udah quite different. Berbeda katanya. As such. It's hard to imagine them with their current design being added immediately. Ya. Sangat sulit untuk membayangin aja bahwa jika monster ini langsung ditambahin begitu aja katanya. Jika kita bakal menambahinnya katanya if we were to do it we will likely re-examine the konsep behind the monster. Nah balik lagi. Kalau monster ini bener-bener mau dibawa kami harus bener-bener meriksa ulang konsep dan background dari monster ini untuk cocok atau enggak dibawa gitu. Kan contohnya itu kan ekologinya ya. Mapnya dia tuh aslinya dari mana. Tempat bertarung yang akan dia pilih nanti itu seperti apa. Sama kayak monster-monster S gak pernah main-main ke tempat yang api gitu-gitu kan. Kecuali beberapa monster lah gitu. Nah itu salah satu tuh pilihan ekologi bakal. Apalagi di gen 5 ada turf war. Dia itu turf war bakal ngelawan siapa dan seperti apa gerakannya. Kan itu sesuatu yang baru. Gerakan yang baru harus mereka tambah. Gitu teman-teman. Nah ini tadi ya jawaban terakhir dari mereka adalah as for Volganos. Volganos itu lava siot by the way. As the console game team had a hand in the development. Jadi karena tim konsol itu udah memang apa tadi itu ya. Join world tadi. Jadi makanya lebih easier to bring in. Lebih gampang. Itulah alasannya kenapa dia masuk ke MHW teman-teman. It's the same deal regarding hypnocatrice concept. Sama juga dengan masuknya hypnocatrice. Nah gitu teman-teman kira-kira. Gimana nanti apakah di monster hunter wild bakal muncul lagi monster dari frontier. Atau bahkan mungkin yang dari monster hunter online. Atau bahkan jenis-jenis yang selama ini gak pernah muncul lagi. Kayak misalnya apex monster. Atau kayak apex monster yang di monster hunter 4 ya by the way. Atau deviant atau hyper. Konsep-konsep kayak gitu. Apakah akan balik lagi. Apakah akan banyak frontier yang akan mulai menyeberang satu persatu. Apakah mereka sudah melihat bukti bahwa oke. Flaming espinas. Flaming espinas nih. Sukses nih masuk nih. Disambut dengan baik. Dan ini cukup menjawab pertanyaan dan keinginan banyak orang. Apakah sudah saatnya kita tambahin yang lain. Kita dimasukin elder dragon lah misalnya. Atau ya gak elder dragon pun misalnya kayak monster lain ya gitu. Yang kepunyaannya frontier masuk gitu. Apa gitu. Apa kayak ruboru, poboru barumu gitu. Miru gitu. Macem-macem bentukannya kan. Soalnya basisnya ada banyak dari monster lain juga kan. Kayak basisnya dari narga kuka, dari tigrex gitu-gitu. Gimana pendapat kalian teman-teman. Apakah layak monster dari frontier. Untuk diseberangkan ke main series. Dan kalau misalnya. Iya kalian berharap monster apa aja nanti yang bakal muncul. Di monster hunter wild dan cocok di game itu kira-kira. Lalu juga apakah keberhasilannya akan kayak flame espinas di sunbreak. Kita gak pernah tau. Silahkan komen aja di bawah. Oke terima kasih yang udah nonton. Sampai menit keberapa. Gue gak tau kayaknya 16 atau 15. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum join member silahkan join member. Ada Acehunter dan Wyverian. Kalian bisa selalu ikut membership polling setiap bulannya. Buat nentuin episode apa yang bakal tayang cerita monsternya di bulan berikutnya. Nama kalian juga akan muncul di ending kredit teman-teman sekalian. Buat yang pengen dukung lebih kalian juga bisa beli merchandise Kayamba, merchandise Checklink, Tokopedia, dan Whatsapp pre-ordernya di kolom deskripsi. Sampai jumpa teman-teman di video dan live stream yang berikutnya dan podcast yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.